Pukulan Naga Sakti Jilid 19 Ternyata yang ikut masuk ke dalam ruangan hanya si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian, Hwe Cun Suu Chai Seng Tioksian serta Tingun Tiga Orang. Dalam ruangan itu sudah ada pula dua orang kakek lainnya, sehingga berikut TNKHI, kini jumlahnya mencapai enam orang. TNKHI segera dipersilahkan untuk duduk di sudut ruangan yang diapit dua belah dinding, sementara di bagian pintu dan bawah jendela ditempati kelima orang tersebut, seakan-akan mereka takut kalau pemuda itu sampai melarikan diri. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran TNKHI, sambil tertawa dingin segera tegurnya, entah dalam hal apakah aku telah menyalahi kalian sehingga kalian bersikap begini kasar kepadaku? Si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian balas tertawa dingin kemudian menjawab, Tita Ihliap tak usah terburu nafsu, kau tidak bertanya kepada kami, kami pun akan bertanya kepadamu. Sekarang mari ku perkenalkan dulu dengan dua orang tai hiap ini, mereka berdua adalah jagoan yang bermata tajam, maka di dalam pembicaraan nanti kau harus berhati-hati, jangan sekali-kali mencoba untuk berbohong, tidak menunggu si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian memperkenalkan, Kakek yang berada di sebelah kiri telah menyebutkan dulu nama sendiri, Lohu adalah Tujit Hwe I, sedang kakek yang berada di sebelah kanan melanjutkan, Lohu adalah Tugwat Hwe I, Hwe E Chun Suu Chai Seng Tiok Sian segera menyambung lebih jauh, Kedua orang Tulu Chiampo ini adalah Jit Gwat Siang Beng, matahari dan rembulan sama terang, yang termasyur karena ketajaman matanya. Setelah kau berhadapan dengan mereka maka ku anjukan kepadamu agar berbicara lah secara terus terang saja, menghadapi ucapan-ucapan yang begitu bernada menuduh, TNKHI tak tahan, segera teriaknya, kalian telah menganggap aku TNKHI sebagai manusia apa sekalipun di luar dia berkata ketus namun hatinya merasa amat tidak tenang, dia tak tahu apa yang telah menyebabkan mereka bersikap demikian kepadanya. Dia cukup mengetahui akan kelihayan Hwan Im Sinang, ia takut si kakek bayangan semu tersebut telah menjiplak wajahnya untuk melakukan pelbagai kejahatan. Sebab pandai kata sampai terjadi keadaan seperti itu, sekalipun ia menerangkan dengan care apapun sulit rasanya untuk membuat persoalan menjadi jelas, maka tak heran kalau dia merasa sangat khawatir. Terdengar si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian berkata, Kalau dilihat dari luarnya, kau nampak seperti jujur dan berbudiluhur, sungguh tak nyana kau adalah seorang manusia licik yang berwajah manusia berhati binatang. Bukan saja kau telah mencuri belajar ilmu pertabiban milik lohu, bahkan berani pula melakukan perbuatan yang amat keji, perbuatanmu itu benar-benar tak bisa diampuni lagi, baru saja TNKH ingin bertanya perbuatan keji apakah yang dituduhkan kepadanya, Kwi Keng Tian telah berseru lebih dulu, Tio Ksian, ambil keluar tanda bukti itu daripada banyak berbicara yang tak berguna, Wee Chun Shou Chai Seng Tio Ksian segera meminta sebuah bungkusan kecil dari tangan Ting Un dan membukanya. TNKH segera dapat menyaksikan kalau benda tersebut adalah panah pendek bermoncong tiga yang lupa dia simpan itu. Benda tersebut dia dapatkan dari tubuh mayat seorang kakek yang dijumpainya dalam rumah gubuk itu. Begitu melihat benda tersebut, dia segera menghembus napas panjang, hatinya merasa lega sekali karena dia menganggap kesalahan paham ini dapat segera diselesaikan. Ketika Tujit Hwi yang duduk di sebelah kanan menyaksikan paras muka TNKH berubah menjadi mengendor dan lega, dengan suara dalam ia segera menegur, sekarang apa lagi yang hendak kau ucapkan baru saja TNKH akan menjawab. Cugwat Hwi yang berada di sebelah kanan berkata pula, inilah yang dinamakan serapat-rapatnya bangkai dibungkus, akhirnya berbau juga, seandainya kau tidak meninggalkan panah pendek bermoncong tiga yang amat beracun ini, aku pasti tidak bisa menemukan kejahatan yang kau lakukan ini, belum sempat TNKH membantah, Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian telah berkata pula, tahukah kau, siapakah orang yang telah kau bunuh itu sambil menuding ke arah Ting Un, dia melanjutkan. Orang tua itu tak lain adalah ayahnya adik Ting, Cheng Chu dari perkampungan Hwan Keng San Cheng yang disebut sebagai Hau Hasian Seng Ting Tai Hiap. TNKH tidak begitu mengetahui tentang nama-nama jago persilatan yang ada di dunia persilatan, kini untuk sesaat dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sambil menangis terisak terdengar Ting Un mencaci maki pula dirinya dengan penuh kebencian, bajingan kekarat. Apa dosa dan kesalahan keluarga Ting kami dengan dirimu? Mengapa kau begitu tega membunuh ayahku teringat akan budi kebaikan Ting Un yang telah memberi petunjuk kepadanya sehingga ia berhasil menemukan tempat tinggal si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian, TNKH merasa amat sedih sekali, selembar wajahnya berubah menjadi merah membara. Baru saja dia membuka mulutnya hendak berbicara, TNKH telah berkata kembali, tahukah kau bahwa panah pendek bermoncong tiga ini tak pernah dipergunakan oleh keluarga lain kali ini? TNKH telah mempersiapkan diri, ia tak ingin melepaskan setiap kesempatan untuk berbicara. Maka begitu TNKH selesai berkata, buru-buru serunya, aku tidak tahu panah pendek itu merupakan senjata rahasia dari golongan mana, memangnya merupakan senjata rahasia dari Tian Leong Pei. TNKH segera mengebrak meja sambil berteriak keras, tepat sekali. Panah pendek ini memang merupakan senjata rahasia khas dari Tian Leong Pei. Mula-mula TNKH agak tertegun lalu sambil melompat bangun teriaknya keras-keras, omong kosong, aku sebagai ketua Tian Leong Pei masa tidak tahu kalau senjata rahasia itu adalah senjata rahasia perguruan Tian Leong Pei atau bukan. HMM, ucapan itu betul-betul suatu ucapan yang mengemaskan, sambung cubuat HWI dengan segera, di depan orang lain mungkin kau masih bisa berdebat, tapi di depan lohu bersaudara, percuma saja semua perdebatanmu itu, setelah berhenti sebentar, kembali dia melanjutkan, selama 100 tahun belakangan ini, Tian Leong Pei memang tak pernah mempergunakan lagi panah pendek bermoncong tiga ini sebagai senjata rahasia khas dari Tian Leong Pei, dan hal ini merupakan suatu kenyataan yang tak akan terbantahkan oleh siapapun. Ketika TNKHI menyaksikan orang itu sengaja membuat cerita bohong untuk menyudutkan dirinya, ia menjadi gemes sekali sambil menggigit bibirnya kencang-kencang. Saking marahnya ia sampai tak sanggup berkata apa-apa lagi. Cubuat HWI melirik sekejap ke arah TNKHI, menyaksikan paras muka pemuda itu berubah menjadi merah padam saking kusarnya, dia menjadi bangga sekali. Setelah menarik muka, kembali ujarnya, sejak 150 tahun berselang, ketika partai Tian Leong Pei dipegang oleh Chiang Bun Jin Angkatan Ketujuh Tian Chi Chugowit, oleh karena panah pendek bermoncong tiga yang lebih dikenal sebagai Giamong Tiap, undangan Raja Akhirat, ini dianggap sangat keji, maka dia melarang setiap anggota perguruan untuk mempergunakannya, semenjak saat itulah Giamong Tiap baru lenyap dari dunia persilatan hingga saat ini, setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh. Sekalipun demikian T.Tai Hiap sebagai ketua Tian Leong Pei berani mengatakan kalau tidak tahu menahu tentang senjata rahasia beracun ini walaupun T.N.K.H.I. merupakan ketua angkatan ke-11 dari perkumpulan Tian Leong Pei, sesungguhnya ia tidak begitu paham. Terhadap senjata rahasia tersebut, maka setelah titik kelemahannya ini dipegang orang, ia jadi serba salah. Mau mengaku, rasanya tidak cocok dengan kenyataan, tidak mengaku rasanya juga tidak masuk di akal, maka setelah mendengus dingin, katanya, alasan apalagi yang hendak kalian utarakan, hayo katakan semua, emas yang murni tak akan takut dengan api, akan ku dengarkan semua tuduhan kalian itu. Ia segera memasang telinganya baik-baik dengan harapan bisa menemukan titik kelemahan dari balik ucapan tersebut untuk kemudian menyerangnya balik. Sujid Hwi mengelus jenggotnya dan mendahem pelan, lalu ujarnya lebih jauh, atas dasar bukti-bukti yang ada maka lohu pun dapat memperoleh gambaran terhadap garis besar perbuatan Tita Ihiap di dalam melaksanakan pembunuhan ini, entah apapun tujuan dari Tita Ihiap datang mencari kuik kengtian tapi yang pasti kau pasti menjadi kemaru akan harta yang berada di dalam rumah ini setelah menemukan penghuninya tak ada di dalam rumah, melihat orang itu menodai kesucian dan kebersihan namanya, dengan kening berkerut Tieng Kahi segera berseru, Kiucian Pua, kalau berbicara harap yang jelas lagi. Perbuatan tidak senonoh apakah yang telah kulakukan si pendendam Raja Akhirat? Kuih kengtian segera menjawab dengan wajah gusar, lohu telah kehilangan Pek Giyok Cian Chu yang bisa memunahkan berbagai macam racun keji kalau kehilangan barang, apapula sangkut paut persoalan ini dengan diriku aku harap Tita Ihiap suka memberikan bukti yang kuat kalau perbuatan itu bukan dilakukan oleh Tita Ihiap, kata Kuih kengtian lagi. Tita Ihiap, tiba-tiba sujit HWI menyela, bila ada persoalan dibicarakan nanti saja, sekarang dengarkan dulu penjelasan dari lohu suasana yang amat menyudutkan posisinya ini sungguh membuat TNKHI merasa gusar sekali sehingga sekujur badannya gemetar keras. Dengan amat bangga tujit HWI melanjutkan kembali kata-katanya, sewaktu Tita Ihiap mencuri Pek Giyok Cian Chu milik kuik tua, tentunya secara kebetulan Tintai Ihiap sedang berkunjung kemari, karena ia berhasil menyaksikan perbuatanmu yang tak senonoh tersebut. Maka dalam melu dan gusarnya kau lantas turun tangan membunuhnya, sayang Tintai Ihiap tidak bersiap siaga sehingga akhirnya dia tewas oleh Giamong tiap milikmu itu. Itulah sebabnya ketika Tintai Ihiap terbunuh, di sekitar tempat ini tidak dijumpai bekas-bekas pertempuran. Coba kalau mengandalkan kepandayan yang sebenarnya, kendatipun Tintai Ihiap memiliki kepandayan yang hebat pun jangan harap bisa melaksanakan perbuatan tersebut. Setelah menelan ludah, dia berkata lebih jauh, hanya panah pendek bermoncong tiga yang dinamakan Giamong tiap saja yang bisa mematikan Tintai Ihiap tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan perlawanan. Wah, hebat betul Tintai Ihiap ini, apa yang dituturkan seakan-akan seperti menyaksikan dengan matu kepala sendiri, aku merasa amat kagum atas daya berhayalmu itu, cujit Hwee sama sekali tidak tersinggung oleh perkataan itu, sambil tersenyum kembali katanya, selama lohu berdua dikenal orang sebagai ahli dalam menyelidik perkara pembunuhan misterius, sebab itulah orang menyebut sebagai Jit Guan Xiang Beng, harap Tintai Ihiap jangan menertawakan, kemudian tanpa mempedulikan Tieng Kahi lagi. Dia berkata lebih jauh, Tintai Ihiap memang cukup licik dan lihai, setelah berhasil membunuh Tintai Ihiap, kau mencabut kembali senjata rahasia. Tersebut karena khawatir ada orang yang menemukan Giamong tiap tersebut di tubuh seng korban, maka senjata rahasia itu diletakkannya di samping, dengan maksud setelah membereskan jenazah Tintai Ihiap baru mengambilnya kembali, siapa tahu setelah selesai bekerja ternyata kau lupa mengambil kembali senjata rahasia Giamong tiap itu, sehingga akhirnya terbongkarlah rahasia pembunuhan itu. Tintai Ihiap menurut pendapatmu benarkah apa yang ku ucapkan barusan tanda tanya apakah kalian bersedia mendengarkan pula penuturan ku ucap Tieng Kahi dengan tenang. Tingun segera mencak-mencak kegusaran teriaknya, Manusia tak tahu malu, sekalipun kau bersilat lidah sampai busuk mulutmu pun jangan harap bisa membuat nonamu percaya, kebunuh dirimu lebih dulu ia segera mencabut pedangnya dan diiringi kilatan cahaya perak, sebuah tusukan maut dilancarkan ke arah Tieng Kahi. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, Tieng Kahi segera berkerut kening, sebenarnya dia hendak menyentil pedang tersebut, tapi Wee Cun Suu Chai Seng Tiok Sian telah keburu menangkisnya lebih dulu dengan kipas emasnya. Adik Un, jangan keburu napsu, serunya cepat, memangnya kita takut dia kabur ke langit. Mari kita saksikan saja sampai sejauh manakah hatinya yang busuk itu, dengan gemas Tingun menarik kembali pedangnya dan balik ke tempat semula. Secara ringkas Tieng Kahi lantas menceritakan bagaimana dia berjumpa dengan Nona Ting, bagaimana menemukan rumah tinggal si pendendam Raja Akhirat Kui Keng Tian, bagaimana menemukan jenazah seorang kakek dalam ruangan itu dan bagaimana ia mengubur jenazah kakek itu dan karena buru-buru ingin mendapatkan si Toan King Kong ia lupa menceritakan hal itu kepada Kui Keng Tian. Akhirnya setelah menghela nafas panjang ia menambahkan, andai kata aku berniat jahat, setelah ku tinggalkan Kui Klo Chiam Pua, tak nanti aku akan balik lagi kemari, sesungguhnya si pendendam Raja Akhirat Kui Keng Tian dan Hwee Chun Suu Chai Seng Tiok Sian memang menaruh kesan baik terhadap TNKHI. Maka setelah mendengar penjelasan tersebut, hawa amarah mereka agak kereda paras mukanya pun menjadi lebih mengendor. Hanya Nona Ting Un saja yang tak mau mengampuni TNKHI, dia bertekad hendak mengadu jiwa dengan pemuda itu. Sebaliknya Tujib Hwee dan Ceguat Hwee yang memiliki kepandayan khusus dalam menyelidiki kasus pembunuhan misterius, sebenarnya memiliki kepandayan yang tinggi, sayang mereka hanya mempunyai sebuah titik kelemahan yaitu selalu menganggap apa yang telah diuraikan merupakan suatu kejadian yang sebenarnya, mereka tak mau merubah pandangannya karena pengaruh cerita orang lain. Oleh karena itu, mereka berdua pun segera berusaha keras untuk menemukan titik kelemahan dari balik perkataan TNKHI agar bisa dijadikan sebagai bukti kalau dugaan mereka tidak salah. Demikianlah, tiba-tiba mereka berdua tertawa terbahak-bahak, lalu terdengar Tugwat Hwee berkata, Titai Hiap, kemunculanmu kembali di sini tak lebih hanya ingin menunjukkan kepada orang lain akan kebersihanmu belaka, bukankah tadi kau telah berkata seandainya kau bermaksud jelek, kau tak akan kembali lagi ke sini? Ucapanmu itu menandakan kalau kedatanganmu kemari memang sengaja berhasrat untuk menutupi kejahatan yang telah kau lakukan. Sayang kau telah bertemu dengan kami berdua sehingga usahamu itu akan sia-sia belaka, ternyata ucapan dari dua bersaudara itu itu mempunyai bobot yang luar biasa, seketika itu juga si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian dan Hwee Chun Shou Chai Seng Tiok Sian dibikin sanksi kembali. TNKHI sendiri pun tidak berhasil mendapatkan alasan. Yang lebih tepat untuk membantah perkataan orang, untuk sesaat dia menjadi tersipu-sipu. Selain daripada itu, dia pun terbayang kembali keadaan Pek Leng Sian Jiu So Bewe Leng yang sedang meronta dalam melawan kematian, teringat akan So Bewe Leng, pemuda itu pun merasa dia harus cepat-cepat kembali ke Bukit Siong San dalam keadaan begini. Dia tak berminat untuk ribut dengan mereka lagi, dalam anggapannya sekalipun ia terfitnah sekarang, suatu saat toh kejadian itu akan menjadi terang dengan sendirinya. Berpikir sampai di situ, perasaan tak tenang yang semula menyelimuti wajahnya pun segera tersapu lenyap. Keningnya segera berkerut, sinar tajam pun memancar keluar dari balik matanya sambil membusungkan dada. Ia berkata, terus terangku katakan, kemunculanku kembali ke sini dikarenakan maksud yang baik yakni menghantarkan obat buat quick lociampual, tapi jika kalian menaruh kesalahan paham kepadaku, ya apa boleh buat lagi? Untung saja luka yang diiderita quick kengtian telah sembuh, daripada berdiam di sini tanpa berguna, lebih baik aku mohon diri lebih dulu, selesai menjura dengan langkah lebar dia segera berjalan meninggalkan tempat itu. Dia sadar bahwa persoalan yang dihadapinya sekarang tak mungkin bisa dibikin terang, sedang dia pun enggan melakukan pengorbanan yang tak berguna, sebab itu dia bertekad untuk menghadapi semua kejadian sebisa mungkin. Tita hiap, kau hendak kabur dengan begitu saja dua bersaudara tu melompat ke depan lebih dulu menghalangi jalan perginya. Setelah TNKHI mengambil keputusan untuk pergi, ia tak mau memperlihatkan kelemahannya lagi, segera sahutnya dengan kening berkerut, kalau tidak pergi, buat apa aku tetap tinggal di sini. Tingun segera memutar pedangnya sambil melancarkan tusukan, bentaknya keras-keras, serahkan nyawamu. Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian mengayunkan pula kipas emas sambil berseru, Tita hiap apakah kau anggap bisa pergi dengan begitu saja dari sini walaupun serangan yang dilancarkan Nona Tingun disertai desingan angin tajam namun kalau dibandingkan kelihayaan kipas emas dari Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian selisihnya jauh sekali. Oleh karena itu, TNKHI sama sekali tidak ambil peduli terhadap datangnya ancaman pedang dari Tingun, bahkan pada hakikatnya dia tidak bermaksud untuk menangkis. Sambil menghimpun hawa murninya untuk melindungi badan, ia bersiap sedia menyambut tusukannya itu agar bisa mengurangi rasa dendamnya. Sebaliknya terhadap payunan kipas emas dari Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian, ia tak berani bertindak gegabah, tapi serangan itu pun tak sampai memaksanya untuk menggunakan pedang emas Tian Liong Kim Tiam hanya kewaspadaannya saja yang ditingkatkan. Di saat pedang Tingun digetar balik oleh tenaga dalam hikang pelindung badan yang terpancar keluar dari balik tubuh TNKHI, kipas emas dari Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian telah membabat pulal dengan kiri TNKHI. Terhadap Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian, TNKHI menaruh kesan yang baik. Maka sebelum turun tangan, ia tak lupa berkata lebih dulu, siyaute dipaksa oleh keadaan mau tak mau terpaksa aku akan bertindak kasar kepada saudara Seng Bahunya segera direndahkan, lain dengan kelima jari tangannya yang dipentangkan seperti cakar dengan menggunakan jurusin Leong Tam Jiao, naga sakti mementang cakar, dalam suatu gerakan kilat ia telah mencengkeram gagang kipas lawannya. Begitu jari tangan TNKHI menyentuh kipas lawan, dia segera menekan sambil mendorong, kontan saja Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian dipaksa mundur sejauh satu langkah. Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian termasuk satu pendekar muda yang kosan dan lihai, sejak terjun ke Arna Persilatan, belum pernah menjumpai musuh yang tangguh, betul dia menyadari kalau tenaga dalam TNKHI sangat lihai, namun dia tidak menyangka kalau tenaga dalamnya sudah mencapai tingkatan yang begitu sempurna. Dia hanya merasakan daya tekanan yang hebat menekan sebentar di atas senjatanya lalu ditarik kembali, jelas pemuda itu tidak berhasrat untuk melukainya. Demonstrasi penggunaan tenaga dalam yang amat sempurna ini kontan saja membuat Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian menjadi tertegun. Menanti dia mendungakan kembali kepalanya, TNKHI telah berada di depan pintu luar. Ilmu gerakan tubuh apakah yang telah dipergunakan oleh pemuda itu sehingga secara begitu mudah ia bisa meloloskan diri dari penjagaan dua bersaudara T. Untuk beberapa saat lamanya, lima orang yang berada dalam ruangan itu menjadi tertegun dan berdiri termenung. Rupanya setelah TNKHI berhasil memukul mundur Hwe Cun Suu Chai Seng Tio Ksian tadi, timbul keinginannya untuk memperlihatkan sedikit kelihayan di hadapan dua bersaudara Tsu yang menghadang di depan pintu. Maka dia segera menggunakan ilmu cahaya lewat lintasan bayangan ajaran Kian Kim Sieng untuk menerobos lewat dari antara kedua orang itu. Tentu saja kepandayan semacam itu membuat dua orang jagoan itu menjadi terbelalak dengan mulut melongot, hampir saja mereka mencurigai TNKHI sebagai bayangan setan. Setelah tertegun sejenak akhirnya si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian berhasil mengenali asal-usul dari ilmu gerakan tubuh tersebut, ia segera berteriak keras, ah ah ah, ilmu Hukong Keng Im, perlu diketahui, ilmu Hukong Keng Im merupakan ilmu andalan Bu Im Sien Hong, angin sakti tanpa bayangan, Kian Kim Sieng yang amat termasuhur dalam dunia persilatan di masa lalu, begitu Kwi Keng Tian berseru, dua saudara Tsu pun ikut terperanjat. Kemunculan dua bersaudara Tsu ke dalam dunia persilatan agak terlambat beberapa tahun meski mereka tak sempat menyaksikan kelihayan dari Bu Im Sien Hong, Kian Kim Sieng namun kegagahan pendekar itu sudah lama sekali tertanam dalam hati kecilnya. Lebih-lebih si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian, selama puluhan tahun di adan Kian Kim Sieng boleh dibilang bersahabat karit tapi tiba-tiba saja Kian Kim Sieng lenyap pada puluhan tahun berselang, ia berusaha untuk menemukan kembali rekannya itu, sayang usahanya tak pernah berhasil. Maka setelah menyaksikan Tieng Khaim menggunakan ilmu Hukong Keng Im tersebut, tanpa terasa muncul perasaan kangennya dengan sobat karitnya itu. Dengan wajah serius, Kwi Keng Tian segera berkata, Tietai Hiap, apakah kau kenal dengan Bu Im Sien Hong Kian Kim Sieng Kian Tai Hiap? Dari mana kau pelajari ilmu Hukong Keng Im tersebut Tieng Khaim yang menyaksikan kejadian itu segera melihat pula betapa hormatnya mereka terhadap Kian Kim Sieng, dengan cepat dia menyadari kalau saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk membicarakan masalahnya secara baik-baik, maka secara ringkas dia lantas menceritakan pengalamannya sewaktu bertemu dengan Kian Kim Sieng. Akhirnya dia pun menambahkan, Aku dan Kian Tua adalah sahabat karit, sekarang dia sedang di dalam perjalanan menuju ke Bukit Siong San, entah ada urusan apa Kwi Klo Chiampu menanyakan persoalan ini si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian saling berpandangan sekejap dengan Jit Guat Siang Beng Tsu bersaudara, dua orang bersaudara tuh manggut-manggut pelan tanpa berbicara. Dari sakunya Kwi Keng Tian lantas mengeluarkan sebuah benda berbentuk cangkul obat yang terbuat dari batu kemala merah sepanjang beberapa inci, sambil diserahkan kepada TNKHI, katanya. Persoalan pada hari ini, kita akhiri sampai di sini dulu, bila Sau Hiap tak ingin bermusuhan dengan sahabat-sahabat persilatan dari wilayah Im Kui dan Siang Chuan, harap bawalah tanda pengenal ini untuk menjumpai Bu Im Sin Hang Kian Tai Hiap, lalu ajaklah bersama untuk datang ke Mariguna menyelesaikan persoalan ini. Ketika Ting Un menyaksikan TNKHI akan dilepaskan, dengan gelisah ia lantas berseru, jika kalian melepaskan bajingan ini, berarti kalian telah berbuat sesuatu yang menyedihkan ayahku sambil membalikan badan. Sekali lagi dia menerjang ke arah TNKHI sambil bersiap-siap melakukan adu jiwa. Kui Keng Tian segera memerintahkan Wee Chun Shou Chai Seng Tiok Sian untuk menghalangi gerak maju Ting Un, kemudian katanya dengan suara dalam, Nona Ting, jangan bertindak gegabah, asal Kian Tai Hiap masih hidup, persoalan ini biarlah diselesaikan oleh Kian Tai Hiap. Sekalipun Ting Un tak mau menerima dengan begitu saja, namun berada dalam keadaan seperti ini kecuali menangis apalagi yang bisa dilakukan olehnya. Walaupun TNKHI berjumpa dengan Kian Kim Chiang tanpa sengaja, ia benar-benar tak menyangka kalau sahabatnya itu mempunyai kedudukan yang begitu tinggi di wilayah Im Kui dan Xiang Chuan, dia pun tidak menyangka kalau kesalahan paham tersebut bisa diredakan untuk sementara waktu hanya mengandalkan nama Kian Kim Chiang. Betul masalahnya belum selesai tapi asal diberi waktu yang cukup, dia tidak takut persoalan tersebut tidak menjadi terang. Bagaimanapun juga TNKHI adalah seorang lelaki sejati, dia bukan seorang yang tidak bertanggung jawab, sambil menjurah katanya, kematian TNKC memang tak terlepas dari tanggung jawabku, bila aku tak mampu menyelidiki siapakah pembunuhnya, aku bersedia untuk mati di hadapan kalian. Dengan langkah lebar dia berjalan keluar meninggalkan tempat itu. Tapi baru beberapa langkah, mendadak ia teringat kembali dengan tujuan kedatangannya ke sana, walaupun ia tak tahu mengapa luka yang diderita Kui Keng Tian dapat sembuh kembali, tapi ia merasa kurang tenteram sebelum apa yang dijanjikan tidak dipenuhi. Akhirnya dia mengeluarkan sebutir pil Kim Kong Giyok Lok Wan dan diserahkan kepada Kui Keng Tian sambil berkata, walaupun kepergian Bu Ampua sama sekali gagal untuk mendapatkan si Toan Kim Kong, namun aku berhasil mendapatkan pil Kim Kong Giyok Lok Wan yang lebih besar ke mujarabannya, harap lo Ciam Pu suka menerima sebutir pil ini sebagai hadiah dariku, ia tak ambil peduli apakah si pendendam Raja Akhirat Kui Keng Tian bersedia untuk menerimanya atau tidak, sambil mengerahkan tenaga dalamnya dan melemparkan pil Kim Kong Giyok Lok Wan itu ke tangan orang. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, secara mudah ia dapat mengirim pil Kim Kong Giyok Lok Wan itu ke tangan Kui Keng Tian tanpa bisa ditolak kembali. Selain daripada itu, Kui Keng Tian sudah lama mengenali kasihat pil Kim Kong Giyok Lok Wan tersebut, berbicara terus terang dia pun merasa rikuh untuk menerimanya. Menanti dia hendak mengembalikan pil mustika itu kepada TNKHI, pemuda itu sudah lenyap di balik pepohonan sana. Terpaksa si pendendam Raja Akhirat Kui Keng Tian harus bersuit panjang untuk memberi tanda kepada para penjaga gua agar membiarkan TNKHI berlalu dari situ. Dengan demikian, sepanjang jalan TNKHI baru tidak menjumpai halangan apa-apa. Tapi setelah terjadinya peristiwa ini, dia pun merasa rikuh untuk menunggang kuda hitam pemberian dari Kui Keng Tian lagi, selain itu dia pun tidak bertanya kenapa luka dari Kui Keng Tian bisa sembuh. Tindakannya ini boleh dibilang cukup gagah dan terbuka. Sayangnya, tanpa kuda jempolan tersebut dia pun tak bisa sampai di Bukit Chong San dalam waktu singkat. Tampaknya luka yang diderita Pek Leng Sian Juso BW Leng sudah tiada kemungkinan untuk ditolong lagi. Setelah Tiam Pek Klo Jin So Seng Pak sekalian mendesak TNKHI agar pergi mencari harapan terakhir yang tipis harapannya untuk berhasil itu, mereka pun mulai mempersiapkan urusan terakhir dari gadis itu. Bersama waktunya mereka pun mengirim orang ke pelbagai tempat untuk mencari gadis yang berwajah mirip dengan Pek Leng Sian Juso BW Leng sebagai persiapan untuk menggantikan kedudukan So BW Leng yang asli, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah tekat TNKHI untuk bunuh diri. Dengan kekayaan dan kemampuan yang dimiliki Tiam Pek Loh Jin, tak sampai belasan hari kemudian, segala sesuatunya telah selesai dipersiapkan. Bahkan gadis yang berwajah mirip dengan So BW Leng pun berhasil ditemukan puluhan orang banyak. Di antara ada dua orang yang berwajah sangat mirip dengan wajah Pek Leng Sian Juso BW Leng, bahkan sampai nada suara pun hampir mirip. Saat itulah semua orang baru bisa menghembuskan napas lega sambil menunggu tibanya saat musibah tersebut. Ternyata keadaan luka yang diderita Pek Leng Sian Juso BW Leng pun sangat aneh, berada dalam keadaan yang lemah dengan napas yang hampir terputus, ternyata dia dapat bertahan selama belasan hari, malah setelah itu denyut nadinya berjalan normal kembali, kesadarannya pun pulih kembali. Ada orang berkata, gejala ini menunjukkan gejala seseorang yang sudah makin mendekati saat ajalnya. Menyaksikan keadaan seperti ini, Tiang Pek Leng Soseng Pak sekalian jago lihai tak sanggup menahan rasa sedihnya lagi, mereka mengucurkan air matu dengan rasa amat sedih. Akhirnya berita ini tersiar juga sampai di kuil Siaulim Si. Ketua Siaulim Dek Silang Tai Su dan Ketua Butong Pei Keng Hyantot yang dengan mengajak segenap jago golongan lurus yang belum meninggalkan bukit Siong San bersama-sama mengunjungi kuil Siong Gak Gliu. Ternyata mereka merasa amat terharu oleh sikap Pek Leng Sian Juso BW Leng yang gagah berani sehingga menyebabkan rencana Hawan Im Sin Ang mengalami kegagalan dan melarikan diri dari sana. Oleh karena itu, mereka tidak pergi meninggalkan kuil Siaulim Si, hal ini sebagai petanda kalau mereka pun sangat menguatirkan keselamatan dari Pek Leng Sian Juso BW Leng. Kini, dalam ruang tengah kuil Siong Gak Gyo telah dipenuhi oleh tokoh-tokoh persilatan, yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan di hari biasa. Pek Leng Sian Juso BW Leng berada dalam kamar, kecuali kaketnya, dia ditunggui pula oleh ketua dari Siaulim Pei, ketua dari Butong Pei dan ketua dari Kepang. Mereka bertiga sedang mewakili segenap umat persilatan dari daratan Tiong Goan untuk menyampaikan rasa dukanya atas musibah yang menimpa Sio BW Leng. Pada saat itulah, mendadak Pek Leng Sian Juso BW Leng berteriak keras, engkoh eng tanda seru tiang Pek Klojin segera membungkukan badan mendekati wajah So BW Leng yang kurus, lalu sahupnya, nak, engji sedang pergi mencarikan obat bagimu, sekarang apakah kau sudah merasa agak baikan mencoring sinar terang dari balik mata Pek Leng Sian Juso BW Leng? Katanya lebih lanjut, Leng Ji akan, akan menunggu sampai, sampai engkoh eng pu, pulang, rasa cinta yang dalam telah membangkitkan semangatnya untuk mempertahankan hidup. Nak, engkoh engmu segera akan kembali, kau harus menunggu sampai kedatangannya. Yee, aa, aku, aku pasti akan mi, menunggu sama Pai Di Ade, aa, datang, suara pembicaraannya makin lama semakin lirih sebelum akhirnya jatuh. Tak sadarkan diri. Anehnya ternyata dia benar-benar tidak menghembuskan napas penghabisan, ia benar-benar berusaha melawan cengkeraman malaikat lemaut untuk menunggu kedatangan TNKHI. Kembali beberapa hari sudah lewat, dalam suasana sebentar baik sebentar memburuk itulah Pek Leng Sian Juso BW Leng menyambung hidupnya lebih jauh. Kalau dihitung kembali, ternyata Pek Leng Sian Juso BW Leng dapat bertahan selama belasan hari lamanya. Tapi TNKHI belum juga kembali. Suatu ketika, mendadak terdengar TNKK Logen yang berada dalam kamar berteriak keras, anak Leng. Anak Leng nadanya gugup dan gelagapan, jelas keadaannya sangat berbahaya. Tak dapat diragukan lagi, tentunya Pek Leng Sian Juso BW Leng sudah tak sanggup untuk mempertahankan diri lebih jauh. Seketika itu juga, suasana dalam ruangan itu menjadi kacau balau tak karuhan. Dalam keadaan kekacauan inilah, sesosok bayangan manusia berbaju abu-abu menyelinap di antara orang banyak dan masuk ke dalam kamar tidur Pek Leng Sian Juso BW Leng. Waktu itu Tiang Pek Logen sekalian yang berada dalam kamar sedang dibikin panik, gugup dan sedih oleh karena So BW Leng yang semakin kritis itu. Sehingga mereka tak ada yang memperhatikan kalau dalam kamar telah muncul seorang lagi. Tampak orang itu mengayunkan jari tangannya dan menotok jalan darah Jin Tiong Hiap di tubuh Pek Leng Sian Juso BW Leng. Ternyata tak seorang manusia pun yang berada di dalam kamar itu yang mengetahui kejadian tersebut. Setelah totokan dilepaskan, orang itu baru berkata, Nona Sul tak bakal mati. Walaupun suaranya kecil namun bagaikan suara genta yang bergema di pagi hari, lima orang tokoh silat yang berada dalam ruangan itu segera tersadar kembali dari lamunan. Saat itulah mereka baru tahu kalau dalam kamar telah bertambah dengan seorang Niko yang muda belia. Anehnya ternyata tak seorang pun di antara kelima orang tokoh silat itu yang mengenal dirinya. Niko muda itu tertawa pelan kepada ketua Kepang, si pengemi sakti bermatahari mau cuguan po, katanya, harap Kupang Kupang ambilkan semangkuk wahjian yang jinsom kemarisi pengemi sakti bermatahari mau cuguan po segera mengundurkan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sepeninggal cuguan po, keempat orang lainnya juga tak mengucapkan sepatah katapun, mereka hanya merasa Niko muda itu mempunyai suatu kewibawaan yang bisa membuat orang menaruh kepercayaan sehingga sekalipun harus menyerahkan nyawa sendiri kepadanya pun mereka akan melakukannya tanpa ragu. Tiang Pek Klo Jain datang dari luar perbatasan sebagai tempat penghasil jinsom, Tentu saja jinsom yang dibawa pun amat banyak, tak selang berapa saat kemudian si pengemi sakti bermatahari mau cuguan po telah membawa sebuah mangkuk berisi kuah jinsom berusia seribu tahun dan diserahkan kepada Niko muda itu. Dari dalam sakunya, Niko itu segera mengeluarkan 13 batang tumbuh-tumbuhan hijau berbentuk seperti daun berambang dan diletakkan ke atas telapak tangannya, tidak nampak bagaimana caranya menghisap, tau-tau kuah jinsom berusia seribu tahun dalam mangkuk itu telah berubah menjadi 13 buah jalur putih yang bersama-sama meluncur ke dalam tumbuhan hijau tadi namun anehnya tak nampak setetes air pun yang mengalir keluar. Tampak Niko muda itu mengayunkan telapak tangannya ke 13 lembar tumbuhan hijau itu dengan merubah diri menjadi 3. Belas jalur cahaya hijau segera menyambar ke depan menembusi jalan darah di tubuh Pek Leng Sian Juso BW Eleng dan lenyap dari pandangan. Setelah ke 13 jalur cahaya hijau itu hilang, wajah Pek Leng Sian Juso BW Eleng segera menampilkan perasaan sakit yang amat hebat. Tiang Pek Leng Sian Juso BW Eleng sangat menguatirkan keselamatan cucunya, baru saja dia hendak menegur Niko muda itu sudah berkata lebih dulu, so tai hiap boleh menggunakan tenaga singkangmu untuk memancing berputarnya nyawa kehidupan dalam tubuh cucumu sambil membantu daya kerja obat tersebut untuk menyebar ke seluruh badan. Tiang Pek Leng Sian Juso BW Eleng tidak ragu-ragu lagi, dia segera menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Pek Hwe Hiat di tubuh Pek Leng Sian Juso BW Eleng dan menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh gadis tersebut. Sementara perhatian semua orang yang sedang ditunjukkan ke atas tubuh Tiang Pek Leng Sian Juso BW Eleng, tahu-tahu bayangan tubuh Niko muda itu sudah lenyap tak berbekas. Dalam pada itu, di bawah bantuan tenaga dalam dari Tiang Pek Loh Jin, obat yang berada dalam tubuh Pek Leng Sian Juso BW Eleng mulai bekerja, tak sampai sepertanak nasi kemudian, gadis itu sudah mengeluh perlahan. Perasaan Tiang Pek Loh Jin semakin mantap, tenaga dalam yang dikerahkan keluar pun makin deras. Kurang lebih dua jam kemudian Pek Leng Sian Juso BW Eleng mengucapkan katanya yang pertama, Aku lapar Tiang Pek Loh Jin segera menarik kembali telapak tangannya dan bangkit, sambil menyeka keringat yang membasai jidatnya. Ia berkata kepada Naim Sian Susu Tingguan, cepat siapkan secawan kuah Jin som untuk anak Leng, Naim Sian Susu Tingguan mengiakkan dan buru-buru berlalu dari ruangan. Sekarang Tiang Pek Loh Jin baru teringat dengan Niko Cilik, yang telah menolong jiwa cucu perempuannya, dia lantas celingukan ke sana kemari untuk mencarinya, namun tak ditemukan, dia lantas bertanya, apakah kalian melihat kemana perginya si Yaw Suhu itu semua orang menjadi tertegun, siapapun tak tahu kapan si Yaw Suhu itu pergi dari sana. Biar aku mencarinya di luar, kata si pengemis sakti bermata hari mau Cugoan po. Ketua si Yaw Lim si Cilang Tai Su segera berkata pula, mari kita mencarinya di luar, agar nona so bisa beristirahat dengan hati tenang. Maka dalam kamar pun tinggal Tiang Pek Loh Jin seorang. Selesai meminum semangkuk kuah Jin som, kesegaran Pek Leng Sian Susu Bwe Leng menjadi pulih kembali. Dua hari kemudian, ia sudah dapat berbincang-bincang beberapa waktu. Tampaknya luka yang dideritanya telah sembuh kembali, tapi lantaran kondisi badannya masih lemah maka kekuatan badannya belum pulih kembali seperti sedia kalah. Ketua si Yaw Lim si dan ketua Bu Teng P segera menghadiahkan banyak sekali obat kuat penambah tenaga untuk gadis itu, ditambah lagi Tiang Pek Loh Jin memang mempunyai banyak obat mestika, maka kesehatan badan Pek Leng Sian Susu Bwe Leng dapat sembuh kembali dengan cepat. Tak selang berapa hari kemudian, gadis itu sudah dapat turun dari pembaringan untuk berjalan-jalan sambil bergurau. Begitu penyakitnya sembuh, dia pun menjadi tak bisa tenang lagi. Pelbagai ingatan mulai bermunculan dari benaknya. Dari mulut orang lain, ia mendengar pula kalau Tiang Pek Loh Jin telah bersumpah akan bunuh diri untuk mendampinginya, hal ini membuat hatinya amat gembira. Tapi satu ingatan aneh pun muncul kembali dalam benaknya, dia minta kepada Tiang Pek Loh Jin agar menganggap dia sungguh-sungguh sudah mati serta melaksanakan rencana semula. Oleh karena gadis itu baru saja sembuh dari sakitnya, tak heran kalau Tiang Pek Loh Jin kelewat sayang kepada cucu perempuannya ini, walaupun dalam hati kecilnya dia merasa enggan, namun toh diluluskan juga permintaan itu. Karena orang yang dipersiapkan sudah hadir di situ, apalagi diberi petunjuk secara langsung oleh Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, maka tak selang berapa saat kemudian dalam kuil sianggak bio telah bertambah dengan beberapa orang Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Dengan tenang mereka menantikan kedatangan dari Tiang Khi. Sementara itu, Tiang Khi terpaksa harus mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk menggantikan kuda berbulu hitamnya, dalam waktu singkat ia telah tiba di Kota Lusi, Menginap semalam, ia membeli seekor kuda jempolan untuk melanjutkan perjalanannya. Masih seperti Keru semula, dia larikan kudanya sekuat mungkin dan sejauh mungkin tanpa berhenti, bila kuda itu sudah tak kuat maka dia pun bergantian dengan kuda lain. Selama beberapa hari saja, ia telah menyeberangi wilayah Sam Siang dan tiba di Kota Sehsi. Sehsi terletak di pantai utara sungai besar yang berada di sebelah tenggara kota Suon Chong, kota itu termasuk dalam keresidenan Keng Leng dan merupakan daerah penghasilan kapas, tak heran kalau suasana di sana amat ramai sekali, apalagi sebagai pusat perdagangan. Ketika Tiang Khi berhasil menyeberangi sungai dan memasuki kota Sem Siang, hari sudah malam dan saat itu merupakan saat rumah-rumah memasang lampu penerangan. Ia lantas mencari rumah penginapan untuk beristirahat, setelah memesan kepada pelayan untuk memberi makan kudanya, dia pun memesan dua kati daging sapi dap hidangan kecil lainnya mengisi perut, selesai bersantap ia kembali ke kamar untuk beristirahat. Selama ini boleh dibilang ia selalu menguatirkan keselamatan dari B. Leng Sian Juso B. Leng. Selama beberapa hari terakhir ini. Kecuali berganti kuda siang malam dia selalu melakukan perjalanan tiada hentinya, bila sudah lelah dia hanya bersemedi sebentar untuk selanjutnya meneruskan kembali perjalanannya. Jadi malam ini, ia baru secara resmi menginap dalam sebuah rumah penginapan setelah melakukan perjalanan sekian lama. Semenjak T. N. K. H. I. berhasil mendapat warisan tenaga dalam Heng Kian Sien Kang dari Tio Biao Leong, tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat termasuk juga ilmu Sian Tian Bu Hek Jigi Sien Kang miliknya sendiri pun mendapat kemajuan banyak. Sekarang dia sedang mempergunakan ilmu Sian Tian Bu Hek Jigi Sien Kang untuk memulihkan kembali kekuatannya, baru sampai tengah malam dia selesaikan latihannya itu, kontan semua kelelahan terusir dan semangatnya menjadi berkobar kembali. Selesai bersemedi, ia tak sabar untuk menunggu sampai datangnya fajar pagi untuk melanjutkan perjalanan, dia segera membangunkan pelayan dari tidurnya, membayar kening untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Selama ini belum pernah si pelayan menjumpai tamu seaneh ini, dengan wajah tak senang hati dia bangun dari tempat tidur. T. N. K. H. I. tahu, membangunkan orang di tengah malam buta memang sesuatu yang tak pantas, maka dia mengeluarkan setahil lemas murni dan diserahkan kepada pelayan itu seraya berkata, ini untuk membayar sewa kamarku, sisanya anggap saja sebagai persen untukmu setahil lemas murni berarti 10 tahil perak, padahal menurut uang waktu itu, 10 tahil perak berarti bisa dipakai untuk ongkos menginap dalam rumah penginapan sekecil ini selama satu tahun lebih. Padahal T. N. K. H. I. cuma menginap setengah malam di sana, persen yang diberikan kepadanya boleh dibilang sangat berlebihan. Setelah diberi uang sebanyak ini, bila pelayan itu masih tak senang hati, sudah pasti otaknya kurang waras. Tapi pelayan itu memang aneh sekali, dia masih mengomel juga dengan nada tak senang. Kong Cu benar-benar seorang manusia paling aneh di dunia ini, sekalipun hal ini tidak merepotkan dirimu sendiri, tapi paling tidak kau toh harus mengingat kami orang-orang kecil yang sudah bekerja seharian penuh, walaupun dia berkata begitu, nyatanya sisa uang tersebut pun tak pernah dikembalikan kepada T. N. K. H. I. T. N. K. H. I. sendiri tentu saja enggan untuk mengurusi tetek bengek seperti itu, dia segera mencemplak kudanya dan pada malam itu juga berangkat meninggalkan kota sehsi. Rembulan bersinar di tengah awang-awang membuat seluruh jagad menjadi cerah. T. N. K. H. I. membedal kudanya kencang-kencang siapa tahu ketika dia hendak menarik tali les kudanya, kuda tersebut tak mau menuruti perkataannya lagi, malah sebaliknya berlarian ke depan semakin kencang lagi. Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa T. N. K. H. I. membiarkan kuda itu berlarian sekehendak hatinya. Dalam waktu singkat, puluhan li sudah dilewatkan, tiba-tiba kuda itu menjadi lemas setelah meringkik panjang dan mengeluarkan buih dari mulutnya, binatang itu terletak di tanah dan tak bisa bangun lagi. Menghadapi kejadian seperti ini, T. N. K. H. I. segera menggelengkan kepalanya berulang kali menghela nafas, dia menganggap kuda tersebut tak bisa ditunggangi lagi. Dasar pemuda ini memang berhati bijak, dia pun menurunkan pelananya dari punggung binatang tersebut. Menanti pelana itu diturunkan, baru diketahui punggung kuda itu berdarah dan menderita luka yang parah. Tak heran kalau kuda itu berlarian seperti gila, rupanya pelayan itu telah berbuat jahat dengan meletakkan tiga lembar lempengan besi di bawah pelana kuda itu yang menyebabkan punggung binatang tadi terluka. Untuk sesaat T. N. K. H. I. tidak habis mengerti apa sebabnya pelayan itu bersikap begitu kepadanya, terpaksa dia harus melanjutkan perjalanan sambil berjalan kaki. Berbicara soal ilmu. Meringankan tubuh yang dimiliki T. N. K. H. I. saat ini, andai kata dia mau menempuh perjalanan cepat sekalipun kuda mestika berbulu hitam juga sukar untuk menandingi kecepatannya, cuma dengan begitu ia tak mampu untuk melakukan perjalanan siang malam. Demikianlah, setelah T. N. K. H. I. melanjutkan perjalanannya dengan menggerakan ilmu meringankan tubuhnya, bayangan tubuh pemuda itu seakan-akan tidak terlihat lagi, misalnya ada orang yang berpapasan dengannya di tengah jalan, maka paling banter orang itu cuma merasakan ada segulung angin yang berhembus lewat saja. Entah sudah berapa jauh dia sudah berjalan, mendadak ia mendengar suara ringkikan kuda berkumandang datang dari dalam sebuah rumah lebih kurang puluhan kaki di tepi jalan. Tergerak hati T. N. K. H. I. menjumpai hal tersebut, segera pikirnya, bila aku beli kuda tersebut dengan harga tinggi, bukankah aku bisa melanjutkan perjalanan lagi tanpa membuang banyak tenaga, begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dia segera bergerak menuju ke arah mana berasalnya suara ringkikan kuda tadi. Setelah semakin dekat, ia baru tahu kalau bangunan rumah itu adalah sebuah kuil tukuan. Ketika tiba di depan pintu, dia ragu-ragu untuk sesaat dan tak tahu apa yang harus dilakukan, mengetuk pintu untuk berjalan masukkah? Atau lebih baik masuk dengan melompati dinding pekarangan? Pada saat itulah mendadak dari dalam kuil berkumandang datang suara jeritan lengking dari seorang perempuan, suara itu penuh diliputi oleh perasaan putus asa dan ngeri. Tanpa berpikir panjang lagi T. N. K. H. I. segera melompat masuk ke dalam pekarangan. Dari sebelah kiri ruangan kuil tampak ada cahaya lampu yang mencorong keluar, lagi pula dari sana terdengar suara orang sedang meronta. T. N. K. H. I. merasakan darah panas bergelora di dalam dadanya, dia segera menghamtam jendela kamar sambil menerobos masuk ke dalam. Tapi apa yang terlihat kemudian membuat dia menjadi tertegun dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Ternyata di dalam kamar itu terdapat sepasang muda-muda di dalam pakaian dalam yang minim, perempuan tersebut sedang duduk ketakutan di sudut pembaringan dengan wajah pucat pias karena ketakutan. Sedangkan lelaki tersebut berdiri di tanah dengan sebuah bangku sedang menindih seekor ular kecil berwarna hijau. Berhubung T. N. K. H. I. menyerbu masuk secara tiba-tiba lelaki itu menjadi terperanjat sampai lupa untuk menekan ular hijau tersebut dengan bangkunya. Ular kecil itu segera merontah melepaskan diri dari tindihan lalu dengan kecepatan tinggi memagut tangan seng pria yang sedang memegang bangku. Dalam keadaan begini, T. N. K. H. I. tak sempat untuk menyapa lelaki itu lagi, terpaksa dia harus melepaskan sentilan jari tangannya untuk membunuh ular kecil itu, kemudian baru katanya dengan wajah tersipu-sipu, Kalian berdua, kalian berdua, apalagi yang bisa dia katakan. Sudah jelas orang lain menjerit karena bertemu dengan ular, sedang dia pun masuk ke kamar orang tanpa permisi, suasana semacam ini benar-benar membuatnya menjadi sangat rikuh. Mendadak perempuan itu menjerit lagi dengan suara lengking, Tolong, tolong, ada perampok, ada perampok keadaan seperti ini makin membuat T. N. K. H. I. bertambah runyam dan serba salah. Untung saja lelaki itu masih cukup bernyali. Setelah melihat dendanan dari T. N. K. H. I. dan juga melihat gerak-geriknya yang halus, dia tahu kalau orang itu bukan orang jahat. Dia lantas menyuruh perempuan itu berhenti berteriak, lalu ujarnya kepada T. N. K. H. I. Saudara, mungkin kedatanganmu agak salah paham, dengan wajah memerah T. N. K. H. I. Manggut-manggut, yaa, benar, aku mengira ada orang jahat yang sedang beraksi di sini, sungguh tak nyana kedatanganku malah hanya mengganggu kalian, harap sudi memaafkan. Tampaknya yang perempuan adalah seorang yang berjiwa sempit, dengan wajah tak senang hati dia segera mengomel, dasar setan sembrono, masa kalau ingin menolong orang tidak dilihat dulu keadaannya? Bikin orang ketakutan saja T. N. K. H. I. benar-benar merasa sangat jengah, seandainya di situ ada lubang niscaya dia sudah menerobos masuk untuk menyembunyikan diri. Agaknya yang pria khawatir kalau perbuatan perempuan itu menggusarkan T. N. K. H. I. Buru-buru dia menutupi badan perempuan tadi dengan selimut dan ia sendiri pun mengenakan baju luar. Pada saat itulah dari luar pintu kedengaran suara langkah manusia kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu sambil menegur, Kong Tiong, ada apa? Mengapa berteriak-teriak lelaki itu segera membuka pintu, seorang T. N. K. H. I. segera berjalan masuk ke dalam ruangan. Ketika T. N. K. H. I. melihat Tosu tua itu, dia baru teringat akan satu persoalan segera pikirnya, heran, mengapa di dalam kuil Tukan bisa muncul sepasang suami istri muda yang menginap bersama baru saja ingatan tersebut melintas lewat, jawabannya segera diperoleh dari lelaki itu. Terdengar lelaki tersebut menjawab, Paman, tadi menanti keponakan hendak turun dari ranjang, tiba-tiba melihat ada seekor jit pohkim di situ, saking kagetnya kami menjerit, rupanya jeritan kami mengundang kedatangan pendekar ini, siapa tahu dia salah paham terhadap pendekar ini dengan mengirannya sebagai penyambun sehingga akibatnya, hal ini sampai membangunkan ke orang tua, Tosu tua itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Yee, aaa, hal ini memang tak bisa menyalahkan kepada orang lain, dalam tokoan ada perempuannya, kera dari mana ini kemudian dengan wajah tersipu dia berpaling ke arah TNKHI sambil melanjutkan. Mereka adalah keponakan dan menantu keponakan pintu yang hendak pulang dusun karena perjalanan jauh mereka ikut menumpang sehari di sini, harap saw hiap jangan menertawakan, aaa, mana, mana, akulah yang gegabah sehingga mengganggu ketenangan kalian semua, harap kalian sudi memaafkan, sesudah menjurah buru-buru dia mengundurkan diri dari situ. Tosu tua itu segera mempersilahkan TNKHI untuk duduk di dalam kamarnya. Dalam kesempatan itu TNKHI lantas mengutarakan niatnya untuk membeli kuda yang didengarnya meringkik dalam kuil. Tosu tua itu bilang, kuda tersebut milik keponakan serta menantu keponakannya, jadi tak tahu apakah akan dijual atau tidak. Mendengar itu, TNKHI segera mengeluarkan 10 tahil lemas murni, kemudian katanya sambil tersenyum, agaknya kuil ini kurang banyak pengunjungnya, harap sejumlah kecil uang emas ini bisa digunakan sebagai ongkos perawatan kuil, mencorong sinar terang dari balik matah, Tosu tua itu, buru-buru dia mengucapkan terima kasih. Kemudian katanya lagi, rumah mertua keponakanku hanya tinggal setengah harian perjalanan, sekalipun ditempuh dengan berjalan kaki juga tidak mengapa, bila sau hiap membutuhkan kuda, besok akan pintu rundingkan dengan keponakanku itu, kembali TNKHI mengeluarkan 10 tahil emas sambil berkata, kalau begitu, ku mohon bantuan dari Toti yang setelah menerima uang, Tosu tua itu memberikan kamarnya untuk dipergunakan oleh TNKHI. Menggunakan kesempatan itu, TNKHI segera bersemedi untuk mengembalikan tenaganya. Tak sampai tiga kali latihan, waktu sudah menunjukkan kentongan keempat, jaraknya dengan fajar pun tinggal satu setengah jam. TNKHI segera bangkit berdiri dan bermaksud untuk keluar dari kamar untuk berlatih ilmu pukulan. Siapa tahu begitu tangannya menyentuh pintu kamar tersebut, ia menjadi tertegun, buru-buru dia mengerahkan tenaganya untuk mendorong sekuat tenaga, alhasil pintu itu masih belum juga terbuka. Lama-kelamaan dia menjadi naik dah sambil mengerahkan tenaga dia menghantam dinding ruangan itu, belakam dinding ruangan itu pun sama sekali tidak roboh. Ternyata seluruh ruangan tersebut terbuat dari baja asli. Pada saat itulah dari luar kamar terdengar Tosu tua itu berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 TNKHI, kau masih kenal dengan lohu sewaktu menyebut nama TNKHI. Suara tersebut masih merupakan suaranya si Tosu tua tapi ketika mengucapkan masih kenal dengan lohu suaranya telah berubah menjadi suara Huan Im Sinang, musuh besarnya. TNKHI menjadi teramat gusar, sepasang matanya sampai merah berapi-api karena naik pitam, segera teriaknya keras-keras, Iblis tua, kalau kau punya kepandayan, hayo cobalah beradu kepandayan dengan diriku. Huan Im Sinang menjengek sinis, HMM, mau bertarung mah gampang bila hari ini kau belum mampus dibakar, besok aku pasti akan melepaskanmu keluar, menyusul kemudian terdengar suara orang yang mengangkut kayu bakar serta orang menyulut api. Tak lama kemudian, asap hijau telah merembes masuk lewat lubang-lubang kecil di bawah kaki dinding. TNKHI segera mengerahkan ilmu Heng Kian Sinang untuk melindungi badannya siapa tahu asap hijau yang terendus olehnya kontan membuat kepalanya pening dan hawa murninya buyar, segenap tenaganya seakan-akan tak mampu dihimpun kembali. Aduh celaka, dalam asap hijau tersebut ada racunnya, diam-diam TNKHI berpekek. Buru-buru dia mengeluarkan tiga butir pil Kim Hong Diok Lok Wan, lalu setelah ditelan buru-buru dia duduk bersilah. Sementara itu api yang berkobar di luar makin lama makin membarah, seluruh kuil kecil itu sudah berubah menjadi lautan api. Pil mistika Kim Hong Diok Lok Wan memang berkasiat luar biasa, dia segera merasakan hawa segar menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, dalam waktu singkat keempat anggota badannya menjadi segar dan nyaman, seluruh perasaan mual yang semula mencengkam perasaannya juga mulai membuyar. Yang tertinggal sekarang hanyalah bagaimana mencari akal untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya maut tersebut. Berbicara menurut keadaan yang berada di hadapan mati sekarang, untuk menerjang keluar bukanlah suatu pekerjaan yang tak mungkin. Dinding baja yang membarah tersebut tak nanti akan tahan menerima sebuah pukulan hengkian singkang miliknya, cuma dengan begitu maka kepandaian sakti yang dimilikinya akan diketahui lawan terlalu awal, hal mana justru akan semakin meningkatkan kewaspadaan Huan Im Sin Ang terhadap dirinya sehingga keadaan tersebut justru akan semakin menyulitkan usahanya untuk membasmi kaum iblis di kemudian hari. Tindakan yang kurang cerdas, tak ingin dilakukan bila mana keadaan tidak sangat mengaksa. Maka setelah berpikir pulang pergi, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, segera dia berpikir, mengapa aku tidak mengerahkan ilmu hengkian singkang untuk menyalurkan hawa api semko ai cinhwe untuk menerobos ke bawah tanah. Bila aku sudah lolos nanti niscaya iblis tua itu akan menjadi kebingungan untuk menemukan aku, begitu ingatan tersebut melintas lewat TNKHI segera mengerahkan tenaga dalam hengkian singkangnya untuk memancarkan keluar hawa panas semko ai cinhwe-nya. Pelan-pelan tubuhnya seperti tenggelam ke dalam tanah, begitu tubuhnya masuk ke tanah, dia segera mengembalikan pasir di sisinya untuk menutupi permukaan tanah yang sebelah atas agar dari atas permukaan orang tak akan mengetahui kalau dia sedang menyembunyikan diri di situ. Baru saja dia hendak menutupi kepalanya dengan tanah kemudian mengerahkan ilmu kusitai hoat untuk menutup pernafasannya, mendadak ia merasa kakinya menginjak tanah gembur, kemudian muncullah sebuah lubang kecil. Dengan cepat dia mengerahkan kembali tenaga dalamnya untuk menekan ke bawah. Baru, tanah berguguran semakin deras, dari sebuah lubang yang kecil itu telah berubah menjadi sebuah lubang besar, serta merta dia menerobos masuk ke dalam gua itu. Masih untung kedua kakinya langsung menginjak tanah.